Intro Ada longsor susulan di titik-titik dekat wilayah tempat mereka tinggal Ya, saat ini di lokasi longsor masih terjadi beberapa kali pergerakan Terakhir barusan tanah yang berada di bawah jalan itu longsor ke bawah Selain itu mobil minibus yang tadi berada di tempat itu sekarang posisinya sudah mendekati ke sungai yang ada di bawahnya Setiap menit juga pergerakan tanah di sini sangat masif dan sering terjadi Warga pun di sini banyak yang menonton untuk mengetahui sampai sejauh mana pergerakan tanah yang ada di lokasi longsor ini Ya, Aldi Oke, baik Budi Setiawan kita akan nantikan update terbaru dari Anda termasuk bagaimana nanti ya Kedepannya apakah jalan tolo ini bisa difungsikan kembali pada musim arus mudir dan juga balik lebaran Terima kasih Budi Setiawan melaporkan dari Ruwastol Bocimi Terima kasih Terima kasih